Halo guys, apa kabar Sobat TV 90-an semua? Balik lagi di channel TV 90-an, sahabat nostalgia kamu. Oke, pasti kamu udah kangen nostalgia bareng TV 90-an lagi ya. Kamu mau nostalgia apa kali ini? Oh iya, bahas ini aja, Sob. Kalau zaman dulu, era 90-an akhir atau awal 2000-an, kalau ngomongin gadget atau handphone, sangat identik sekali dengan merek ini, Sob, yaitu Nokia. Connecting People. Zaman dulu itu sempat jadi brand yang sejuta umat banget gitu ya. Menjadi salah satu handphone yang paling disukai, karena kehandalannya, keawetannya, dan harga jualnya yang tinggi ya. Tipenya sangat beragam sekali gitu ya. Dari modal klasik banget, ada istilah monoponik, poliponik. Zaman dulu gue inget banget yang tipe 3310 gitu kan. Kalau HP itu dijatuhkan ke lantai, lantainya yang retak, Sob. Coba aja. Dan ciri haknya HP Nokia aja dulu itu, Sob. Waduh, baterainya dewa banget. Awet sekali. Di chest sejam aja bisa cukup untuk satu minggu, Sob. Selain itu, fitur-fiturnya juga, waduh, ngangenin banget ya, Sob. Apalagi yang gamenya itu. Oke, ada game yang snack, ya. Snack legend banget. Selanjutnya ada lagi itu, Sob, Space Impact. Game tembak-tembakan, samat luar angkasa gitu kan, menembak alien. Dan di sesi akhir itu melawan alien kepala yang besar banget gitu kan. Waduh, itu seru banget itu. Ada lagi, Sob, bombs. Bombs ya, seperti ini. Ya, itu kita mainin bola, kita halang rintang gitu ya, Sob. Ya, itu udah seru banget jaman dulu itu. Nah, di video kali ini, gue pengen nostalgia ngajakin kamu untuk bahas salah satu fitur ya, yang juga suka gue mainin gitu. Nokia Composer. Oke, jaman dulu mainin kayak gini aja. Udah serasa kayak Erwin Budala gitu, Sob ya. Kita udah bisa bikin ringtone gitu. Waduh, luar biasa banget gitu jaman dulu ya. Kenapa? Ya, karena jaman dulu itu gak segampang sekarang gitu kan. Sekarang kita tinggal download gitu. Kita save di Google, ya. Google, kita di browsing gitu kan. Kita save dari YouTube gitu udah bisa ya. Save MP3 gitu kan, udah bisa. Apalagi sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi lagu yang bertebaran gitu kan. Ya, banyak sekali macamnya. Zaman dulu itu gak aja. Apalagi, memori HP zaman dulu itu gak segede sekarang. Misal nih, memori HP kita juga udah lumayan gede gitu kan. Kita juga bisa download lagu itu juga berbayar gitu ya. Dulu bertebaran banget gitu. Jasa-jasa nyimpen lagu gitu kan. Di mall-mall gitu banyak sekali. Tapi dulu bayar, Sob. Kalau sekarang udah gratis gitu kan. Waduh, luar biasa. Zaman dulu itu gak segambang sekarang, Sob. Nah, kali ini gue pengen ngajak kamu nostalgia untuk kita mainin Nokia Composer ini, Sob. Tapi sebelum kita lebih lanjut bahas Nokia Composer ini, tolong support terus channel TV 90-an. Klik tombol subscribe di bawah ini dan lonceng di sebelahnya. Jangan lupa juga like video ini dan komen-komen. Ya, misal kamu ada ide apa? Pengen nostalgia apa, Min? Min, pengen nostalgia tentang ini? Tolong di-review dong. Jangan sungkan-sungkan ditulis aja di kolom komentar. Oke, gak usah berlama-lama. Kita langsung aja nostalgia sama Nokia Composer ini. Tapi gini, Sob. Gue udah gak punya nopi Nokia. Nokia udah rusak semua ya. Gue mau ngelain sih juga masih malet nih. Aku mau nganting-nganting Nokia aja dulu. Jadi gue nyari aja di Play Store ya. Oke, kemarin gue sempet browsing-browsing juga aplikasi yang mirip dengan Nokia Composer ini. Ya, cari aja misal Nokia Composer. Waduh. Ya, ini muncul yang paling atas. Kita pakai aplikasi 3310 Composer. Waduh. Ini HP Nokia jalur banget nih. Tahan berhenti. HP-nya Thor, Sob. Oke, kita langsung install. Ini udah udah install. Kita langsung buka aja, Sob. Wih. Ini menunya banyak banget. Ini ada menunya ringtone. Ya, ringtone bawaan aplikasi ini. Kemudian ada myringtone. Ya. Ini kalau mau nambah sendiri juga ada tombol plus gitu di sini. Oke. Ini udah banyak koleksinya juga ya. Coba kita mainkan ini. Ceng Nokia 3210. Coba. Wih. Ini cara nginputnya juga ada angkanya, Sob. Dari 1 sampai 9. Kemudian ada angka 0. Sama bintang pagar ya. Terus kita coba ya. Kita tanya ya help-nya. Wih. Ya. Angka 0 itu untuk musical space. 1 itu do, 2 re, 3 mi, fa, solasi. Angka 8 itu untuk meningkatkan durasi atau tone ya. Tonnya bisa tinggi atau rendah ya. Angka 9 itu untuk menurunkan, Sob ya. Bintang itu untuk merubah oktav. Oktav. Yang pagar itu untuk membuat. Oh. Itu settingan itu ya. Settingan supaya. Ya. Gak tau. Kita langsung praktek aja, Sob. Ya. Ini ada settingannya juga tempo. Tempo kita bisa pilih, Sob. Sesuai tipe lagunya nanti ya. Kalau ini temponya 112. Ini coba kita puter aja ya. Gimana ya. Wah ini volume-nya gue gedein lah. Biar mantep nih. Jadi khas banget ya. Suaranya khas ya. Oke. Oke. Kita cari lagi yang bikin bernostalgia gitu. Aduh. Aduh. Wih. Aku lah berbigel. Coba kita puterin ya. Oke. Wah kita klik aja. Wih. Itu kodenya, Sob. Pagar G2. 8. E2. 8. Pagar G2. Dan seterusnya. Temonya 125. Kita coba puterin lagi ya. Waduh. Jadi udah seru banget. Gini jangan duduk. Kita coba ya. Ada gak? Wih. Ada skater boy ini. Ini anak 90-an. Pasti lagunya skater boy gini. Ini kodenya Sob. 8 A1. 8 A1. 8 A1. 8 Pagar A1. Dan seterusnya. Ini temponya 160. Lebih cepet gitu ya temponya ya. Kita coba puterin ya. HP-nya monoponik. Lagunya seperti ini. Musiknya aja udah seru. Keren. Wih. Backstreet boy. Kalau jaman sekarang. Kiblatnya Korea. Kita-kita orang tua jaman dulu. Kiblatnya masih Amerika. Oke. Kita cari apa lagi? AC Rehe ada gak? Wih. Ini ada AC Rehe juga guys. Kita coba puterin. Wah gue langsung membayangkan masa jaman dulu viralnya lagu ini ya. Dan jaman dulu itu lagu ini sempet di isuin lagu pemuja skater kan gitu guys. Wah keren-keren. Aplikasi ini rekomenet banget guys. Untuk kita bernostalgia ya. Dan tadi gue juga udah browsing kode-kode untuk Nokia Composer ini. Untuk lagu Indonesia ya. Coba nanti kita langsung puterin ya. Wah ini banyak ini. Ada Agnes Monika. Gunglon. Wih. Krise. Sampai ada Tenda Biru. Desi Ragnasari. Kita coba mainkan ya. Ini aja dulu. Pernikahan dini. Ini kita bisa copy aja guys. Kita copy aja nanti. Ini kalau mau ngetik. Wih. Ini ya. Ini ya. Jadi angka 1 itu C. Angka 2 itu D. Ini E. F. G. 6 A. Wah ini gak paham. 7 B. 8 untuk ganti tadi ya. Untuk naik turunnya ya. Oke oke. Tapi ini untuk gampangnya aja disini bisa di copy kok. Ada quick edit. Tadi ya. Tadi pernikahan dini kita copy aja. Kita paste aja disini. Wuh. Gampang banget udah jadi. Kita tinggal play. dengerin lagu ini gue kebayang. Saat-saat dimana Agnes Monika diperkosa sama Sarul Bunawan. Guys. Aduh. Oke oke. Kita nyoba lagu lainnya. Ini masih banyak nih. Masih banyak nih. Ini lah. Tenda biru. Ya kita coba ya. Oh ini langsung quick edit aja. Wih. Temponya harus disesuaikan juga ya. Temponya tenda biru itu 140. Oke oke. Temponya harus disesuaikan dulu guys. Supaya lagunya bener gitu. 1440. Aduh. Kita langsung. Indahnya janur kuning. Oke oke. Seru 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 seru. Ini ada juga dewa ya. Dewa yang mana kamu. Wih. Kamulah satu-satunya. Ini. Kamulah satu-satunya aja guys. Kita langsung copy. Temponya 125 ya. Ingat. Temponya 125. Tempelkan. Temponya kita setting. Temponya kita langsung setting. Let's play. Kamulah satu-satunya. Yang ternyata pengetianku. Kita akan bersama ini. Terus ada ini. Tentu. Aduh. Tepetan. Dengan aplikasi dan kode sederhana ini. Kita udah bikin melayang-melayang guys. Sama musik-musik jadul gitu. Aduh. Seru 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 seru. Wah, ada potret bunda, ada rosa tegar Shaden, dunia belum berakhir Puterin Shaden aja guys Tempel Temponya gak ada nih, settingnya berapa nih? Harusnya lambat nih, kita setting 100 aja coba Kita setting 100 aja Dunia belum berakhir Bila kau putuskan alatmu Wajahku juga jelek-jelek aman Ada yang panggung Oke, seru-seru-seru Ini lagu yang top banget nih di eralnya nih Sepia Kita play Sepia, sob Iya, Sepia Sepia legend banget nih di jamannya ya Sempet-sempet juga ada isu Ada mitos ya Kalau ini emang Ada orangnya bener ya Ada tokohnya bener Kita langsung play aja Selamat hidup terkasih Kelapu Buka cepat Kau lupakan aku Berkasih sejatimu Takkan berasaku untuk melupakanmu Selamat tinggal, kasih yang terluka Semoga kau lupakan aku cepat Terkasih sejatimu Takkan berasaku untuk meninggalkanku Waduh, lagunya sedih banget ya Oke Keren banget ya Kita udah bisa menonton dia sama lagu-lagu hit Di era 90-an dulu Pake aplikasi yang sederhana ini Dan bener seperti yang gue bilang di awal tadi Zaman dulu itu kita dengan Mainan Dengan aplikasi yang sederhana ini Kita udah bisa menikmati musik Dengan cara yang sederhana Tapi berkesan banget gitu sob Di tengah keterbatasan teknologi dan media Di era 90-an dulu Kamu pantas nyobain nih aplikasi ini gitu Kalau kamu udah nyobain Nanti share aja sob Ke DM ke Instagram kita Atau juga bisa di kolom komentar Youtube kita deh Kamu udah mainin lagu apa sob Share aja ke kita ya Oke Hmm kayaknya cukup untuk video kali ini Kalau kamu ada ide Tema-tema jadul dan nostalgia Apa yang pengen ming-ming review Min tolong review ini dong Min tolong review Yang hit di era 90-an ini dong Silahkan aja ditulis di kolom komentar Di Youtube ini Atau kamu juga bisa Comment di Instagram kita Dan sebelum berpisah Jangan lupa gue ingetin lagi Terus support channel TV 90-an Klik subscribe Dan tombol lonceng Jangan lupa juga di like Comment Di share ke teman-teman kamu Oke selamat berjumpa di video nostalgia selanjutnya Tetap sehat Menolak huwa Keep nostalgia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!